Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membutuhkan kesan kokoh yang dapat dilihat pada bagian framenya bahannya pun dipilih khusus untuk memastikan ketahanannya terhadap segala kondisi itulah mengapa smartphone ini telah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K bahkan standar militer mili STD 810H meski bodinya nampak tebal, Blackview BL9000 tetap tampil estetik dan mewah berkesentuan aksen-aksen pewarna emas di beberapa area terdapat pula modul berbentuk lingkaran yang didalamnya bukan untuk menempatkan lensa kamera melainkan untuk menempatkan layar kecil berukuran 1,32 inci berbentuk lingkaran layar ini dapat berfungsi untuk menampilkan sejumlah informasi penting sementara lensa kameranya ditempatkan di sisi kanan kirinya lanjut ke bagian depan, layarnya sendiri ditampilkan dalam gaya lubang kecil di bagian tengah atas dengan frame yang agak tebal terutama di bagian atas dan bawah Blackview BL9000 mengusung panel layar berjenis IPS LCD dengan luas mencapai 6,78 inci dan resolusi yang sangat tinggi hingga 2,4K gak hanya itu, layar ini bahkan sudah mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz dan dilindungi oleh kaca Connie Gorilla Class Victus layar ini juga memiliki mode khusus yang disebut dengan glove mode atau mode penggunaan sarung tangan yang bisa diaktifkan beralih ke bagian yang juga diunggulkan dari smartphone ini yakni kamera Blackview BL9000 memang hanya membawa konfigurasi 2 kamera belakang namun keduanya berguna kamera utamanya beresolusi 50MP dengan menggunakan sensor kelas atas yakni Samsung GN5 kamera ini pun sudah dilengkapi dengan stabilisasi OIS kemudian kamera kedua merupakan kamera ultrawide beresolusi 13MP yang sudah autofocus sehingga dapat digunakan untuk foto makro gak hanya itu, kamera depan dari Blackview BL9000 juga beresolusi 50MP kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30fps tentu ini didukung oleh dapur pacu yang digunakan Blackview BL9000 telah menggunakan prosesor yang cukup powerful dari Mediatek yaitu Dimensity 8020 prosesor yang disebut merupakan hasil rebranding dari Dimensity 1100 terbuat dengan fabrikasi 6nm dengan 4 core basis Cortex A78 dengan speed 2.6GHz dan 4 core basis Cortex A55 dengan speed 2GHz RAM nya juga gak nanggung mencapai 12GB dengan memori internal super besar mencapai 512GB UFS 3.1 smartphone ini berjalan dengan antarmuka dock OS 4.0 berbasis Android 13 performa Blackview BL9000 ini ditopang oleh baterai berkapasitas besar mencapai 8800mAh dan yang lebih spesial lagi Blackview BL9000 telah memiliki teknologi pengisian super cepat berdaya maksimal hingga 120W smartphone ini juga telah dilengkapi dengan 2 speaker stereo dan juga NFC nah lanjut ke produk yang kedua yakni Blackview W50 meski dibanderol dengan harga terjangkau jam tangan pintar ini memiliki banyak keunggulan seperti tampilannya yang nampak begitu kokoh, sporty dan tetap elegan terdapat sejumlah pilihan warna strap yang cukup menarik Blackview W50 telah memiliki sertifikasi IP68 dan memiliki ketahanan terhadap bermacam situasi Blackview W50 memiliki layar melingkar seluas 1,39 inci berjenis TFT dengan kencerahan hingga 550 nits diotakai oleh prosesor ATS 385L dan memiliki baterai berkapasitas 370mAh Bluetoothnya sudah versi 5.3 yang dapat digunakan dalam berbagai skenario kontrol seperti panggilan, kamera dan kontrol musik ini dimungkinkan karena Blackview W50 telah memiliki built-in mikrofon dan juga speaker selain itu Blackview W50 juga tetap memiliki fitur-fitur yang berguna untuk olahraga dan juga kesehatan nah samailah pada harga Blackview BL9000 untuk varian global saat masa promo dijual dengan harga hingga 299 dolar Amerika atau jika dirupiahkan sekitar 4,6 juta rupiah sementara Blackview W50 dijual secara global dengan harga promo hingga 25,9 dolar Amerika atau jika dirupiahkan sekitar 400 ribuan rupiah nah jadi bagaimana menurut kalian? tertarik untuk membeli salah satu dari kedua produk ini? untuk proses pembeliannya silahkan kunjungi link yang ada di kolom deskripsi jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sekian video kali ini like dan share jika kalian memang suka jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan toberdaya seputar teknologi follow juga akun instagram kami di atbredatekno.id terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati